mau n-mac terus sekaligus beli kabel yang agak gede ya jadi kabelnya enggak-enggak seperti ini agak besaran dikit jadi full wave itu untuk meningkatkan ampere ya performa ampere intinya seperti itu jadi pengisian baterai itu lebih cepet dan apa ya istilahnya seumpama dioda itu dioda bridge katakanlah kita membahas power power itu ketika dikasih dioda satu untuk plusnya itu dikasih satu itu masih ada dengung atau noise, tapi ketika dibuatkan semacam dioda bridge, itu noise hilang dengung hilang nah itu ya ya kuncinya itu ini mau dibuat full wave makanya kalau mau full wave ya harus modif kumparan juga ganti kiprok intinya seperti itu karena ini dari dua tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama masih ke oprek ofisial kita lanjut konten terkait dengan ilmu pengetahuan ataupun oprek-oprek segala macam yang berhubungan dengan kelistrikan terima kasih untuk semuanya yang sudah mampir ke channel saya dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga yang sudah subscribe like dan komennya semoga menjadi amal ibadah panceningan semuanya amin 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 kali ini langsung saja jadi ini kita membahas eh Ninja 150 R super kip ya awalnya ini analog ini sudah diganti digital nah awalnya saya sudah tanya ke yang punya apakah ini sudah dirubah ke full wave karena ini kan dua tak half wave ya half wave itu gelombang separuh tapi ada jeda apakah sudah dirubah ke full wave dan katanya ini sudah full wave kenapa Hai beliau nya langsung dipraktekkan iklopak motorku rata empatnya tak motornya rata empatnya rata nyala rata oneknya tapi lampunya tampaknya kena nah oke ya saya percaya saya percaya terus akhirnya saya langsung pasang eh digital speedometer nya tadi ke sepeda motor nah setelah itu saya kontak nyala normal semua sensor-sensor saya pasang semua normal tapi ketika mesin motor saya nyalakan itu speedometer nya terutama yang bagian speedometer biar temperatur itu error jadi ngaca gitu ya jadi digitalnya angka itu ngaca terus yang jarum itu berhenti atau berhenti di tempat ya mandek ya berhenti di tempat nah setelah itu saya matikan saya matikan terus kok dia tetap nyala tetap nyala tetap tidak tidak mati terus yang dari yang langsung ke baterai saya lepas saya pasang lagi dia kembali normal di kontak normal jalan tapi ketika dinyalakan mesin error lagi nah saya penasaran akhirnya saya bongkar motor saya bongkar kiprok saya lihat nah adalah kiproknya sudah saya lepas dibawa orangnya tadi saya suruh beli jadi kiproknya itu masih menggunakan kiprok standar itu saya suruh untuk mencarikan kiprok yang untuk full wave nah terus akhirnya saya penasaran juga apakah sepulnya itu sudah full wave atau masih half wave saya suruh bongkar 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 kemudian itu tadi kiprok sudah dilepas ya kiprok sudah dilepas kemudian saya menggunakan multisator untuk minusnya saya hubungkan ke ground body motor body kemudian ini kaki-kakinya ini ini saya probe dengan yang probe merah itu bunyi nyuara 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 berarti real ini belum full wave makanya kenapa digitalnya error ketika mesin dinyalakan udah seperti itu ya nah akhirnya pie gimana dimodif kalau dimodif ya bisa saja tapi yokudu harus beli kiprok yang full wave punya etiger atau n-mac nah terus sekaligus beli kabel yang agak gede ya jadi kabelnya enggak enggak seperti ini agak besaran dikit jadi full wave itu untuk meningkatkan ampere ya performa ampere intinya seperti itu jadi pengisian baterai itu lebih cepet dan eh apa ya istilahnya eh seumpama dioda ya itu dioda bridge ya dioda bridge katakanlah kita membahas power power itu ketika dikasih dioda 1 untuk plusnya itu dikasih satu itu masih ada dengung atau noise tapi ketika dibuatkan semacam dioda bridge itu noise hilang dengung hilang nah itu ya ya kuncinya itu ini mau dibuat full wave makanya kalau mau full wave ya harus modif kumparan juga ganti kiprok intinya seperti itu karena ini dari dua tak AC menjadi dua tak DC ya semoga saja nanti dengan adanya eh dengan adanya modif sepul kemudian kiprok ganti nanti digital speedometer enggak error ya kalau saran saya eh bagi saudaraku yang pengen merubah motor ini ke dari analog ke digital tolong pastikan bener sudah full wave gitu ya pastikan bener sudah full wave tapi untung beliaunya yang punya ini enak ya jadi ganti ini di belikan ini nanti di modif dibuat ini oke 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 ya akhirnya jalan belianya seneng malahan karena karena banyak yang bilang kalau sudah full wave itu tenaganya juga lebih oke katanya seperti itu eh nah tadi yang sudah saya bilang eh ini di hubungkan ke ground tersambung 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 kalau full wave itu ini ini tidak terhubung ke ground ya tidak terhubung ke ground jadi bener-bener full wave dari kumparan ujung yang satu masuk ke kiprok ujung kumparan yang satunya juga masuk ke kiprok jadi tidak ada yang masuk ground itu full wave jadi pengisian yang tadinya ke lampu itu digunakan untuk pengisian baterai jadi sudah tidak ada lagi penggunaan yang digunakan untuk lampu jadi lampu nanti langsung masuk ke ke ini ke aki jadi pengisian lampu pengisian aki juga lebih lembut seperti itu mungkin itu sementara yang bisa sampaikan nanti di video karena ini nunggu saudara kita lama ya kita sambil nunggu kita sudahi nanti kita lanjut ke video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati